Borneo FC memang gagal menang saat menjamu Persib dalam laga pekan ke-16 Liga 1 2023 per 2024 yang berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Padahal pada laga ini Borneo FC sebenarnya berhasil memimpin lebih dulu pada menit ke-15 melalui gol yang dicetak Leo Guntara. Akan tetapi, tim berjulukan pesut etam tersebut gagal menang karena Agung Prasetyo mencetak gol bunuh diri pada menit ke-86. Situasi ini membuat Borneo FC gagal menang dan akhirnya mereka harus puas berbagi poin dengan Persib Bandung. Menanggapi hal ini tentu saja Peter Huistra tak begitu senang. Apalagi Borneo FC awalnya memang tampil bagus pada babak pertama dengan melakukan serangan bertubi-tubi ke pertahanan Persib. Bahkan tim berjulukan pesut etam juga berhasil mencetak gol lebih dulu atas Persib yang memang merupakan salah satu tim bagus di Liga 1. Peter Huistra mengakui bahwa anak asuhannya sebenarnya pada babak pertama mampu menguasai permainan dengan bagus. Pertandingan berlangsung dengan banyak emosi, saya senang sekali dengan performa tim di babak pertama karena kami dapat mengontrol pertandingan dengan melakukan kombinasi yang bagus dan menunjukkan permainan dengan baik. Ujar Peter Huistra kepada awak media selesai pertandingan, Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Tetapi, jangan pernah lupa bahwa Persib Bandung adalah tim yang bagus di Liga 1. Lanjutnya, Dengan kualitas yang dimiliki Persib, Borneo FC memang sempat mengalami kesulitan. Pelatih asal Belanda ini bahkan bingung dengan anak asuhnya yang banyak melakukan kesalahan. Melihat hasil ini, tentu saja pelatih berusia 56 tahun itu mengaku tidak senang. Para pemainnya pada babak kedua dinilai kurang berani mengambil risiko. Mereka justru banyak mendapatkan tekanan dari Persib hingga akhirnya Borneo FC hanya mampu meraih hasil imbang satu-satu. Terima kasih telah menonton!